Intro Tepat pada peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76, Wakil Wali Kota Bontang Najira mengungkapkan sikap politiknya untuk tetap mengabdi kepada masyarakat Bontang menghabiskan sisa jabatan yang ada. Hal itu ia kemukakan usai mengikuti upacara di lapangan Besai Berintah atau Langlang selasa 17 Agustus 2021. Sebelumnya sekitar sebulan tersiar isu kala Wawali Najira ditawari menjadi senator perwakilan Kalimantan Timur. Hal itu setelah anggota DPDRI Muhammad Idris meninggal dunia pada 18 Juli lalu. Najira tidak menampik tentang adanya tawaran itu. Namun setelah berbagai pertimbangan, ia memutuskan untuk tetap menjadi Wawali Bontang. Karena kata dia, sedari awal ia berkomitmen untuk mendampingi Basri Rasa hingga masa pemerintahannya berakhir. Saya diberikan amanah oleh hadiah Bontang selama ini bagaimana kami berjuang untuk memenangkan dan menjalankan amanah ini sehingga saya dipilih Rasa Basri menjadi wakil wali kota dan wali kota. Ya, tentunya amanah ini yang harus saya jalankan, yang harus saya tanggung jawabkan. Saya tidak mungkin memilih untuk ke DPD dan harus menegangkan tanggung jawab saya yang ada di kota Bontang. Saya masih punya beban dan tanggung jawab di kota Bontang dengan bagaimana program kami yang harus kami laksanakan di dalam pemimpinan kami yang ada di kota Bontang. Kini perkara ini sudah terjawab tuntas. Najira enggan melenggang kesenayan. Banyak program kerja yang sudah disusun oleh mendiang suaminya dan Basri Rasa menjadi agenda prioritas yang harus ditunaikan. Ia bertekad penyelesaikan pengabdian hingga masa periodenya berakhir. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Expo Skaltim melaporkan.